Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berhasil meraup sedikitnya 7 juta rupiah. Setelah dua tahun beroperasi, kawanan penipu SMS Mama Minta Pulsa telah bisa membeli rumah, mobil, dan motor. Itu menandakan kalau kita di antara seribu orang itu yang mereka broadcast random, mana tahu ada orang-orang yang memang punya situasi atau kondisi itu, yang akan melakukan SMS, meminta SMS ke ibunya, atau anaknya minta SMS ke saya misalkan. Ya, situasi itu yang digunakan oleh si pelaku untuk, ya, antara oke atau enggak, antara percaya atau enggak. Jadi dilempar aja. Meski jelas-jelas penipuan, sayangnya korban enggan melapor karena nilai kerugian yang dianggap kecil. Polisi baru bisa menciu modus kejahatan ini setelah menangkap seorang anggota komplotan Gilembang, Jawa Barat. Akhirnya diketahui aksi penipuan ini di Otaki, Effendi alias Lekeng. Warga Makassar, Solusi Selatan yang putus sekolah di bangku SMP tersebut, awalnya bergabung dalam sindikat penipuan SMS, sebelum akhirnya membentuk jaringan sendiri dengan modus Mama Minta Pulsa. Dalam melancarkan aksinya, pria berusia 36 tahun ini, merekrut sejumlah orang sebagai kaki tangan untuk menyebar SMS Mama Minta Pulsa. Selain mengamankan ke-14 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Saat ini polisi masih terus memburu sebagian anggota komplotan yang tersebar di beberapa provinsi. Selanjutnya para pelaku dijerat pasal penipuan, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, serta tindakan pencucian uang. Helmi Sanjang Bati, MNC Media, Jakarta.